Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah Al-Ulamak Al-A'izzak Al-Quramak Wabimuqaddamihim Fadilatil Habib Khaydar Alwi As-Segaf Naja'anallah Bitu lihayatihim Para Alim Bapak-Bapak Kiai Ibu-ibu nyai Para sesepuh Yang dimuliakan Yang kita ta'zimi Pejabat pemerintah Dalam semua tingkatan dan jajarannya Yang kita hormati Tim keamanan Dari TNI dan Polri Utamanya Sahabat-sahabat Gerakan Pemuda Ansor Sahabat-sahabat Panser Adik-adik Ibnu Pak Garnusa Yang kita cintai Yang kita banggakan Sekenap Panitia Penyelenggara Majlis Mulia Malam hari ini Sahabat-sahabat TKI Korea Bersama Para Pemuda Adipala Bapak-Ibu Hadirin Hadirat Mustami'in Mustami'at Adamakumullah Firahmatihi Azzawajalla Dalam forum Yang Membahagiakan Ini Izinkan Terlebih Dahulu Saya Menghaturkan Untayan Doa Taqabbalallahu Minna Wa minkum Ajma'in Ja'alanallahu Wa iya'kum Minnal A'idina Wal Fa'idina Wal Makabulin Kullu'amin Wa antum Bikhairin Mudah-mudahan Semua Amal Ibadah kita Diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mudah-mudahan Dosa-dosa Kita Dihapuskan Dan Diampuni Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Mudah-mudahan Kita Semua Tergolong Orang-orang Yang Benar-benar A'idul Fitri Kembali Fitrah Amin Allahumma Amin Sehingga Bukan Hanya Dengan Semangat Lebaran Tapi Harus Dengan Semangat Syawalan Kalau Lebaran Itu Hanya Budaya Hanya Tradisi Siapapun Boleh Ikut Tapi Tidak Semua Orang Berhak Mendapatkan A'idul Fitri Bodo Bodo Niku Budaya Sinten Wahe Dere Keno Karena Lebaran Hanya Tradisi Siapapun Boleh Ikutan Walaupun Ramadan Sama Sekali Enggak Puasa Entuk Melu Bodo Sampai Sani Bodo Karepmu Bodo Pitung Sasi Karepmu Neng Dirimu Tidak Berhak Beridul Fitri Ngora Boso Gegeri Bodo Gambar Ini Podokaro Ono Lanang Nganggo Sabuk Neng Ngora Katoan Karepmu Saya Sering Sampaikan Lebaran Itu Hanya Semangatnya Masyarakat Awam Karena Bulan Ramadan Kemarin Dianggap Sebagai Bulan Penjara Amalia Ramadan Adalah Kerja Paksa Hari-harinya Dilalui Dengan Sengsara Dan Menderita Sehingga Di akhir Ramadan Yang Dipikirkan Kapan Lebarannya Kapan Bodohnya Kapan Bakdohnya Kapan Selesainya Karena Sebelum Ramadan Dia Berteman Dengan Setan Sak Direngi Ramadan Niku Koncone Setan Begitu Masuk Ramadan Setan Di penjara Dia Pisah Sama Temennya Satu Bulan Tidak Tahan Maka Yang Diharapkan Kapan Setan Temennya Itu Dilepaskan Dia Mau Gandeng Tangan Lagi Sama Setan Mau Berteman Lagi Sama Setan Sehingga Akhir Ramadan Bukan Berpikir Laylatul Qadar Bukan Berpikir Meningkatkan Prestasi Ibadah Bukan Berpikir Idul Fitri Bukan Berpikir Shawwal Tapi Yang Dipikirkan Kapan Setannya Dilepaskan Sehingga Ramadan Mau Berakhir Malah Seneng Alhamdulillah Bosok Arek Kurang Rondino Wanten Wanten Seng Wanten Duh Katah Kiwange Tekong Nganggu Kurudung Warna Hireng Maka Begitu Puasa Tamat Maksiat Kumat Begitu Lebaran Amaliah Ramadan Ikut-ikut Bubaran Ramadan Gelem Terawah Witir Lepas Ramadan Terawah Witir Kentir Ayo Coba Di Adipalan Sini Kemarin Ramadan Dididik Tiamul Lail Solat Malam 20 Rokaat Plus 3 Rokaat Witir Sekarang Ramadan Sudah Lewat Solat Malamnya Terus Nopo Bubar Kemarin Ramadan Dididik Tadarus Al-Quran Sekarang Ramadan Sudah Lewat Kabar Tadarus Al-Quran Terus Nopo Nopo Pray Lih Dikir Lih Ektikaf Terus Nopo Pray Niku Lebaran Beda Dengan Syawalan Itu Pribadinya Santri Bagi Santri Idul Fitri Itu Hanya Satu Hari Yang Tanggal Satu Syawal Tok Til Yotil Gandengane Tok Til Diganti Yowel Tok Tol Yowel Idul Fitri Itu Cuma Satu Hari Tanggal Satu Syawal Tok Til Makanya Idul Fitri Adalah Hari Raya Kecil Bodocili Yang Hari Raya Besar Itu Idul Adha Waktunya Empat Hari Tanggal Sepuluh Dul Hidjah Ditambah Ayyamu Tashrik Hari-hari Tashrik Sebelas Dua Belas Dan Tiga Belas Dul Hidjah Makanya Idul Fitri Niku Bodocili Idul Adha Bodocili Dari Segi Waktu Idul Fitri Hanya Satu Hari Idul Adha Empat Hari Satu Sama Empat Lebih Besar Empat Idul Fitri Cuma Nyembeleh Pitik Idul Adha Nyembeleh Sapi Pitik Karo Sapi Gede Bundi Sapi Idul Fitri Cuma Wajib Mengeluarkan Zakat Fitrah Nilainya Cuma Beras Dua Kilo Tujuan Saja Sedangkan Idul Adha Yang 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 Kaya Diundang Untuk Menjalankan Ibadah Haji Puluhan Sampai Ratusan Juta Yang Menengah Kebawah Diundang Untuk Menjalankan Ibadah Korban Nyembeleh Sapi Sapi Minimal Kambing Maka Sikap Yang Benar Seorang Santri Orang Yang Berjiwa Santri Yang Yang Cilek Yang Cilek Yang Yang Cilek Yang Kecil Diperlakukan Kecil Yang Besar Diperlakukan Besar Jangan Dipolak Balik Yang Cilek 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 Hari 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 Raya Kecil Digedek Gedek Anggaran Oke Bianet Untuk Beli Baju Beli Makanan Minuman Yang Lezat Lezat Yang Nikmat Yang Mahal Belum Lagi Untuk Lesiran Belum Lagi Untuk Hiburan Sehingga Begitu Idul Adha Hari Raya Besar Kehabisan Anggaran Kehabisan Dana Gak Mampu Korban Wanten Baten Kuali Nopo Melew Nga Dipalagi Senengan Lek Dwe Gawes Sasi Besar Kenong Gua Alasan Yuk Kora Korban Kentean Kokean Gua Nyumbang Halo Allahumma Sali Ala Muhammad Nah Bapak Ibu Para Jamaah Yang Saya Hormati Rahimah Kum Allah Bagi Orang Yang Berjiwa Santri Idul Fitri Cuma Satu Hari Untuk Apa Untuk Bertak Balallahu Minna Wa Mingkum Mudah-mudahan Allah Menerima Amal Kami Dan Amal Anda Semua Mugi-mugi Gusni Allah Nerima Amal Amal Penjenengan Sedaya Amal Niku Coro Cilacape Laku Laku Nih Wang Idul Fitri Ono Papat Mula Karoporo Sesepuh Disimbul Nganggu Kupat Tegese Laku Papat Jadi Kupat Niku Mboten Namung Bermakna Ngaku Lepat Kupat Lontong Lepat Dudu Santan Kupat Ngaku Lepat Lontong Sing Ololo Dati Kotong Lepat Ele Disilep Sing Rapat Dudu Santan Sing Salah Nyuun Ngapun Dan Ini Otak Antik Matuk Orang Kitab Halo Halo Laku Laku Pakat Niku Tegese Laku Papat Bagi Orang Yang Beridul Fitri Apa Saja Satu Takbiran Kalau hitungan Ramadan Sudah Sempurna Bertakbiran Mengagungkan Asma Allah Dua Bayar Zakat Fitrah Tiga Sholat Di Pagi Hari Empat Silatur Rahim Niku Kupat Tegese Laku Kupat Tegese Laku Orang Dulu Itu Sering Ngasih Nasihat Ke Anak Cucu Ke Masyarakat Pakai Isyarat Tapi Sama Masyarakat Terus Dianggap Sebagai Sarat Kayak Orang Selamatan Suruh Bikin Tumpeng Itu Artinya Limang Waktu Sing Mempeng Sholat Limang Waktu Sing Mempeng Selam Wani Wani Ninggal Sehari Lima Kali Jangan Dirubah Jadi Lima Hari Sekali Kadung Kumat Di Ropel Ropel Usul Liver Subhi Waduh Rewal Ashir Maghrib Waduh Sya'i Oplosan Lillahi Ta'ala Lut Tumpeng Ndure Lancip Widi Arani Buceng Tegese Lih Nyebut Sing Kenceng Nyebut Ligire Sing Kenceng Ojo Kendor Kendor Neng Karo Bocah Bocah Nom Saya Dipleset Tumpeng Nek Pengen Nisom Kudu Mempeng Buceng Yang Pengen Melebu Kudu Seng Kenceng Ngelim Pruk Ya Raisa Melebu Lek Iki Apa Seng Deguyo Lebuceng Kui Lancip Nyuding Menduar Kui Simbolnya Apa Kabeh Urusanmu Nyuding Menduar Wangsul Keng Gosti Allah Kabeh Ngo Kayak Manteng Tradisi Mbalang Suruh Ngapas Yang dibalang Suruh Orang Godong Jati Suruh Niku Isyarat Tegese Ngangsuk Kaweruh Caro Bahasa Koran Lita Arafu Untuk Saling Mengenal Saling Mengerti Suruh Ngangsuk Kaweruh Agar Engkau Tau Apa Yang Ada Di Hatiku Aku Pun Tau Apa Yang Ada Di Hatimu Sih Engkau Tau Apa Yang Kau Mau Aku Tau Apa Yang Kau Mau Loh 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 Sarate Berkeluarga Rumah Tangga Suami Istri Itu Harus Sama Sama Tau Sama Sama Mau Sama Sama Mampu Sama 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 Mampu Lah Ini Bapak Sama Ibu Beda Kalau Ibu Selalu Mampu Tapi Engkak Selalu Mau Kalau Bapak Selalu Mau Tapi Engkak Selalu Mampu Maka Harus Suruh Ngangsuk Kaweruh Ibu Ibu Bapak Yang Selalu Mau Tapi Tidak Selalu Mampu Piyacarane Supaya Mampu Bapak Juga Harus Suruh Ngangsuk Kaweruh Ibu Itu Selalu Mampu Tapi Tidak Selalu Mau Piyacarane Supaya Selalu Mau Gendel Kedua Cengoke Halo Niku Maksudnya Suruh Ngangsuk Kaweruh Lita Arofu Saling Mengenal Saling Mengerti Yang Bapak Mantuk Mantuk Ibu Kudu Manggut Manggut Nanti Bapak Mantuk Mantuk Ibu Gede Gede Ini Kusuro Tua Dibandem Ngeleang Bapak Mantuk Mantuk Ibu Gede Gede Ini Ibu Ibu Yang Sudah Punya Naluri Jahat Biasanya Kalau Umur Sudah Di Atas 50 Tahun Bapak Melebu Kamar Mantuk Mantuk Ibu Eh Harap Ngapa Nyingkri Tak Sempar Sisan Makanya Ibu Kalau Sudah Di Atas 50 Tahun Itu Biasanya Kalau Mau Tidur Pasti Pegang Senjata Botol Minyak Kayu Putih Untuk Tolak Tolak Suami Tolak Angin Yang Semangat Minyak Kayu Putih Yang Yang Panggah Ngeyel Tambah Balsem Yang Yang Panggah Ngeyel Senjata Pamungkas Parut Ke Brambang Loh Niku Halo Kok Manteng Didampingi Kembar Mayang Bocah Wadon Cilik Loro Yang Mirip Koyo Kembar Jendeng Kembar Mayang Kembar Mayang Mayang Beda Mereka Manteng Pada Tujuan Pada Cita Cita Beda Beda Karakter Tujuan Pada Pengen Pengen Bahagia Beda Lanang Karo Weda Gambar Lampu Tujuan Nyala Murup Makan Supaya Tujuan Tercapai Lampu Nyala Murup Makan Kable Kudu Beda Positif Karo Negatif Kable Positif Karo Tujuan Nggak Tercapai Lampu Raiso Nyala Mulau Rumah Tangga Kui Nggak Pengen Tujuan Tercapai Bahagia Kudu Beda Lanang Karo Weda Coba Misalnya Bermantenan Malam Pertama Bareng Melebu Kamar Kaget Loh Bojoku Kok Podok Persis Karo Aku Diterus Keputin Lih Rabi LGBT Memang Bapak Sama Ibu Itu Beda Kalau Bapak Itu Cenderung Mengecilkan Hal Yang Besar Kalau Ibu Cenderung Membesarkan Hal Yang Kecil Loh Bapak Itu Cenderung Mengecilkan Hal Yang Besar Kalau Ibu Cenderung Membesarkan Hal Yang Kecil Mulanya Barang Cilik Dicekel Ibu Tadi Gede Pikiranmu Gilo Wang Lanang Cenderung Mengecilkan Hal Besar Masalah Besar Bagi Wang Lanang Dianggap Cilik Alah Biasa Biasa Dianggap Lanang Masalah Cilik Dianggap Gede Wang Wadu Ikul Gede 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 Orang Percaya Duit Cilik Belanja Susuk Rongewun Ini kurang Duit Cilik Diurus Diurus Lihat Wang Lanang Najan Duit Gede Dianggap Cilik Buk Susuk Nganti Pid 25 Ewu Jarki Apamanya Marung Nonggone Rondo Bayu Halo Halo Memang Beda Wang Lanang Karowet Jokok Bapak Lebih Rasional Ibu Lebih Emosional Bapak Biasanya Apa Namanya Kreatif Ibu Biasanya Sensitif Bapak Menggunakan Pikiran Ibu Menggunakan Perasaan Wang Lanang Nganggu Pikiran Wang Weda Nganggu Perasaan Makanya Kalau ada Cek cok Suami Istri Wang Lanang Ngeh Ngomongi Ibu Mikir Mikir Bu Ibu Ibu Njawab Sampiyan Wang Lanang Orang Ngerasak Dari Wang Weda Makanya Reaksi Sepuntan Laki-laki Sama Perempuan Beda Oma Kelebon Ulo Kodi Kloket Kloket Ini Bapak Mikir Picaranya Mati Ulo Ngolek Kayu Jukuk Pentungan Gepui Ulo Ne Orang Wani Belayu Lain Wang Weda Oma Kloben Ulo Kodi Kloket 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 Ulo 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 Mergo Nganggu Perasaan Dipikir Nganggu Ngini Ulo Terus Mati Ngeleles 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 Terusnya Dan seterusnya Kupat Niku Tegesin Laku Laku Takbiran Zakat Fitrah Sholat Silaturrahim Bagi santri Orang-orang yang berjiwa santri Laku papat ini Selesai dalam satu hari Tanggal satu syawal Karena tanggal duanya Sudah menjalankan sunnah nabi Siapa yang puasa Ramadan Dilanjutkan dengan puasa Enam hari bulan syawal Maka seperti berpuasa Setahun Penuh Berarti mulai tanggal dua Sampai tanggal tujuh syawal Itu puasa sunnah Nilaini Podokaro Posoh setahun Kok dihitung setahun Nge Al-Hazanatu Bi'ashri Amzaliha Kebaikan satu dalam islam Itu dikalikan sepuluh Kalau Ramadan Tiga puluh hari Kali sepuluh Berarti tiga ratus hari Padahal setahun jumlahnya Tiga ratus enam puluh hari Berarti kurang enam puluh Dengan puasa Enam hari bulan syawal Dikalikan sepuluh Sama dengan enam puluh Total jumlahnya Tiga ratus enam puluh tahun Sama dengan Eh, tiga ratus enam puluh hari Sama dengan satu tahun Understand? Understand? Allahumma silih ala muhammad Nah, bulan setelah Ramadan Disebut syawal Artinya Peningkatan Peningkatan apanya Tergantung Kemarin puasanya Jenengan puasa apa Wingin jenengan Leh poso niku Poso ulo Nopo poso uler Ulo kali uler Niku podo-podo poso Neng dadi Ne bedo Allahumma silih ala muhammad Boleh saya berdiri Yen ulo Walaupun habis puasa Sama sekali Gak ada perubahan Gak ada perbaikan Jenenge tetep ulo Rupane tetep ulo Bentue tetep ulo Perilakune tetep Ulo Mergo posone Meng terima Melungsungi Arep ganti kulit Awae munda Gede munda Hentun Ibu-ibu niku Sakdere nge romantan Bobote meng seket papat Bodoleh limang dino Bobote Dati pitong puluh Walu Woi wongga nganggok kudung biru Halo Halo Ulo Bukan peningkatan iman dan takwa Tapi peningkatan berat badan Mulai leh sahur kaya Ulo ningu Ditokne Leh mangan oke Bianget keluargan Nganti rai soba Bubar sahur Mbak Tuan subuhan Melungker wong ulo Wonton Mbak Tuan Ulo Sarungan Halo Halo Bedo karo uler Sedere nge romantan niku uler Welek Gigi inggilani Gateli Woreng penyakit Manggintan pundiwanya ngerusak Manggono godong Godongnya bolong-bolong Rencem-rencem Rusak Manggono tanduran Tandurannya gering Bisa mati Manggono buah-buahan Buahnya basok Manggono untumu Lek untuku orang Untumu kerowok Uler Neng melebur romantan Uler berproses jadi kepompong Bahasa inggrisnya The ngentung Entung niku poso Orang mangan Orang ngombe Orang rabenan Nopo tumon Orang entung rabenan Betun wanten Pasok Dene menggelak-gelak Entung dilar dikitul Entung dilar dikitul Niku entung ngezikir La la Inno Allah La la Inno Allah La la Inno Allah La la Inno Allah Ini saya ngerti Mengaku tak Rampung ngentung Medal Berubah Dati kupu Berubah Lebih indah Berubah perilakunya Lebih Baik Nah sayang Okeh mau ngadip Pala kene Rampung ngentung Sewulan romantan Metune Orang dati kupu Ning malah Dati codot Lu codoteng kuyu Allah Masih Allah Muhammad Ini majlis malam Ini luar wiasa Luar wiasa Terlebih Digabung dengan Majlis sholawat Insya Allah Semua yang hadir Mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alhamdulillah Yuk Kersanai Tambah Tambah Regeng Moto Sholawat Jibril Bareng-bareng Saya minta tolong Ibu bapak Yang bawa hp Flashnya dihidupkan Diangkat Tak dongak no Kabeh Mugumukumukum Barokah Tak dongak ke Kabeh Mugumukum Barokah Tolong Flashnya dihidupkan Diangkat Semuanya Diangkat Flashnya dihidupkan Semuanya Mudah-mudahan Barokah Semuanya Dihidupkan Flashnya Diangkat Insya Allah Rizkinya lancar Insya Allah Hidupnya berkah Insya Allah Warganya Sakinah Keturunannya Dhurriyatan Tayyibah Kita gerakkan Sama-sama Kita baca Sholawat Jibril Bareng-bareng Allah Masih Allah Muhammad Sallallahu Alaa Sallallahu Alaa Kencang Sallallahu Alaa Allah Sallallahu Alaa 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 Muhammad Sallallahu Alaa Muhammad Sallallahu Alaa Sallallahu Alaa Sallallahu Alaa Sallallahu Alaa Ya Habibi, Ya Muhammad, Ya Arus Al-Hafi Qaini Ya Mu'ayyad, Ya Mumajad Ya Imam Al-Qibla Tayli Sallallahu Ala Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu Alaihi Wasallam Allahumma Salli Alaihi Wasallam Allahumma Salli Alaihi Wasallam Allahumma Sallallahu Alaihi Wasallam hati kanjeng Nabi genggam erat tanganku ya Rasulullah jangan lepaskan tanganku ya Rasulullah menurut orang yang joget-joget Oh kapan-kapan tak terangkai nek diundang meneh Nah kalau Romadonya sukses banyak ilmu dan pelajaran yang bisa kita dapat diantaranya kita dididik tentang kesabaran Muhammad puasa mendidik kesabaran lagi puasa diajak berantem sama orang diajak padu diajak gegeran diajak tukaran ojotila deni dikengken jawab ini so imun maaf aku lagi puasa bukan hanya ucapan tapi kesadaran penuh bahwa lagi puasa ga ento nesu ken ngempet ken ken sabar halo halo walaupun lapar melilit perut luwe ngelih nganti weteng ngelempeng kelet ada makanan enak lezat nikmat halal miliknya sendiri gak boleh dimakan dulu kengken ngampet kengken sabar kengken sabar ngenteni maghrib jawab ngenteni yang banter ngenteni walaupun haus mencekik leher rasanya kayak kobong tenggorokan ada minuman halal milik sendiri seger gak boleh diminum dulu kengken ngampet kengken sabar ngenteni pengen berngonoan karo bojone ya berngonoan bojone dewe halal tidak boleh berngonoan dulu kengken sabar ngenteni traweh kok kesusu bapak ibu kita hidup di zaman yang harus dihadapi dengan kesabaran kalau pengen sukses hidupnya hidup di zaman seperti ini kalau gak sabar gagal karena kita hidup di zaman yang penuh dengan persaingan persaingan sangat ketat sangat tajam halo jadi apapun profesi apapun siapapun hidup di zaman seperti ini kalau gak mampu bersaing kukut tamat jadi pedagang gak mampu bersaing gak mungkin bati malah rugi enggak bakal untung malah buntung jangankan untung modal aja enggak kembali malah modal madul jadi petani enggak mampu bersaing gagal panen bangkrut jadi pegawai negeri jadi pejabat enggak mampu bersaing jangan berharap dapat naik pangkat jangan berharap tambah bayarannya jadi kiai kok gak mampu bersaing siapa ngomong rapayu lambemu ngomong ngomong kiai tapi dipikir yuk bener sang kemewa artinya kiai juga harus mampu bersaing jangan sampai kalah bersaing sama penyanyi loh iya kalau penyanyi punya penggemar kiai juga harus punya penggemar kalau penyanyi punya fans kiai juga harus punya fans penggemarnya kiai jangan sampai kalah dengan penggemarnya penyanyi penyanyi punya acara ndang dutan kiai punya acara pengajian jamaah pengajian jangan sampai kalah jumlah dengan jamaah ndang dutan lah kalau jamaah pengajian kalah rame dengan jamaah ndang dutan berarti kiainya enggak mampu bersaing dan Adipala malam ini membuktikan jamaah pengajian Adipala enggak kalah salah dengan jamaah ndang dutan salut untuk teman-teman TKI Korea teman-teman pemuda-pemuda Adipala luar biasa rame penuh lapangan bola ndak muat soalnya sing ceramahi mba sopong ya Allah ya Allah Woi 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 saya aku tekok dijawab wong adipala semangat di nekani pengajian karun ndang dutan ikhlas di nyumbang duit gua acara pengajian karun gua acara ndang dutan ayo sing nom nom remaja ikhlas di ngetok ke duit gua nyangonikiai karun gua nyawar penyanyi Allah eh ngaku enggak ngaku wong adipala sekarang hidupnya penuh persaingan tonggom bangun omah kudu iso bangun omah tonggo tuku kendaraan kudu iso tuku kendaraan banyak orang yang gak sabar menghadapi persaingan hidup pengen cepet kaya akhirnya menempuh jalan pintas ngak nak ke duit ngutangi dom bayare cakak listrik pengen cepet kaya ternak tuyul pengen cepet kaya nyolong korupsi karena gak sabar menghadapi persaingan hidup halo halo eh apa wahai yang orang sabar mesti dati naik kacau kenapa jalanan jalan raya kok macet karena pengguna jalannya pada gak sabar kendaraan yang besar-besar mentang-mentang gede eh woi woi yang kecil-kecil gak ngerumang sani cili eh sing gede-gede mentang-mentang gede akhirnya ngebekindalan sing cili disempari kape terotot kok 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 sing cili orang ngerumang sani cili eh nyelempit nyelempit nyalip nyalip akhirnya tambah padet tambah rapet tambah macet ditambah sing atur lalu lintas suara sabar pisan tinggal woi kacau antrian sembako kengen nopo kok kacau sing ngantri dorah sabar sing nang ngarep kesoleh orang gelem ngaleh mereka pengen dobelin tuh meneh rau sangguyu kelakuanmu yang ngunukui sing nyang buri orang itu jongkro-jongkrokin dorong dorong pengen tekan ngarep pengen nanginto halo bapak ibu mohon maaf manusia jadi mulia dengan kesabaran yuk kita bandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain Allah menciptakan makhluk namanya malaikat tidak diberi akal tapi tidak diberi nafsu asal u o